Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 51 Selamat Datang Dr. Ye Semuanya, diam Melihat hampir semua orang di departemen telah tiba, Wang Yan Chao berdiri. Saat suara Wang Yan Chao turun, kerumunan yang berbisik-bisik berdua atau bertiga di aula tiba-tiba terdiam, dan mata mereka terfokus pada Wang Yan Chao. Rekan-rekan yang terhormat, hampir waktunya semua orang tiba, dan hampir waktunya semua orang lapar. Saya tidak akan berbicara omong kosong. Sebelum pertemuan, saya di sini untuk memperkenalkan Anda lagi dengan sungguh-sungguh mari kita bicara tentang protagonis kita hari ini, Dr. Danie, elit yang kembali muda dan menjanjikan, mari sambut dia untuk bergabung dengan departemen kami dengan tepuk tangan hangat, oke? Kata Wang Yan Chao, menatap Danie yang duduk di sebelahnya. Bagus. Di ruang pribadi, terdengar tepuk tangan meriah dan tepuk tangan meriah. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan di dalam hati, apakah itu benar-benar baik. Tapi semua orang tahu bahwa saat ini, semua orang tahu bahwa itu harus diacungi jempol. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Merasakan tatapan orang banyak dan tepuk tangan meriah, Danie, yang duduk di sebelah Wang Yan Chao, dengan cepat berdiri dan membungkuk untuk berterima kasih kepada semua orang. Awalnya, Wang Yan Chao bersikeras bahwa Danie adalah protagonis hari itu dan ingin Danie mengambil peran utama di awal, tetapi Danie tetap menolak, tidak peduli apapun, dia merasa tidak cocok duduk di kursi utama, dia bahkan merasa sebagai pendatang baru, dia harus duduk di belakang. Tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menahan Wang Yan Chao dan duduk di sisi kanan Wang Yan Chao, sedangkan sisi kiri Wang Yan Chao adalah Wang Mao King, wakil direktur Departemen. Melihat Danie berdiri di samping Wang Yan Chao di mimbar paling sentral, menerima perhatian dan tepuk tangan dari Departemen, meskipun dia tahu bahwa kejayaan Danie tidak akan bertahan lama, dia tahu bahwa Wang Yan Chao bertindak melawan Danie. Adegan, tapi Zeng Wenbo masih tidak bisa membantu menunjukkan jejak kecemburuan di matanya, berdiri di tengah panggung seperti ini, menikmati perhatian dan tepuk tangan penonton, persis seperti yang dia impikan. Hal yang dibenci adalah Wang Yan Chao tidak memberinya kesempatan ini. HMPH, biarkan kamu menikmati pemandangan sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu mati nanti. Seringai melintas di mata Zeng Wenbo. Sebelum rapat dimulai, mari kita sambut Dr. Ye dengan tepuk tangan hangat dan ucapkan beberapa patah kata kepada kita, oke? Merasakan suasana hangat di tempat kejadian, kata Wang Yan Chao lagi. Bagus. Di ruang pribadi, terdengar lagi tepuk tangan meriah dan tepuk tangan meriah. Terima kasih, terima kasih semuanya. Terima kasih, Direktur Wang. Danie merasa sangat terhormat dan bahagia bisa bergabung dengan keluarga besar penyakit dalam pernafasan dan bekerja sama dengan Anda. Danie masih muda, dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Dalam singkatnya, ada banyak kekurangan, saya harap bisa belajar dari semua orang di masa depan, dan saya harap semua orang bisa menjaga saya. Di tengah tepuk tangan meriah, Danie menunjukkan ekspresi tulus dan bergerak di wajahnya. HMPH, dia masih sedikit sadar diri? Zheng Wenbo mendengus dingin. Dia menatap Danie dengan cermat. Dia benar-benar ingin melihat tingkat kata apa yang bisa diucapkan Danie selain klise ini. Di ruang pribadi, para dokter, termasuk Wang Yan Chao, semua memandang Danie dengan penuh harap. Semua orang tahu bahwa apa yang Danie barusan katakan adalah formula. Setiap perjamuan penyambutan harus klise. Setelah klise, hal berikutnya adalah isi pidato sebenarnya. Lainnya, aku tidak akan banyak bicara. Ayo makan dan minum malam ini. Merasakan pandangan semua orang, hati Danie sedikit melonjak, dan dia merasa bahwa dia memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya, ketika pandangannya tertuju pada wajah seorang dokter pucat di sebelahnya pada saat ini, dia memutuskan untuk menelan. Semua kata Danie hanya mengatakan satu kalimat. Dia merasa bahwa pada saat ini, kata-kata inilah yang paling dibutuhkan rekan-rekannya di sini. Dokter adalah profesi khusus. Pada dasarnya sulit untuk tepat waktu ketika mereka tidak bekerja. Apalagi di departemen utamanya seperti Departemen Ilmu Penyakit Pernapasan, tidak mungkin tidak menangani pasien yang datang ke dokter. Oleh karena itu, meskipun mereka waktu bebas tugas adalah jam 6, tetapi ketika semua orang pulang kerja dan tiba di sini, ketika Wang Yan Chao mengumumkan pembukaan pertemuan, sudah lewat jam 8 malam. Untuk dokter yang makan jam 12 siang dan sibuk sepanjang sore, saya khawatir mereka sudah lapar saat ini. Jika dia banyak bicara, itu akan berbahaya bagi perut mereka. Itu adalah siksaan yang tidak dilakukan Danie. Tidak mau. Terlebih lagi, Danie bukan orang yang suka berbicara. Dia ingin mengungkapkan sekarang karena hatinya melonjak. Dia bukan orang yang harus mengungkapkan. Sebaliknya, dia selalu tidak suka, yang tidak pandai mengungkapkan. Di dalam hatinya, dia percaya pada prinsip bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan, seperti slogannya, Joit, Anda hanya perlu melakukannya. Ini hilang. HMPH, level nama keluarga Ye seperti ini, dan dia bisa mengatakan beberapa klise. Setelah sedikit tercengang dan yakin bahwa Danie benar-benar telah selesai berbicara dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan, mata Zheng Wenbo segera memancarkan sedikit sarkasme. Hilang. Ini hilang. Pidato dokter Ye terlalu sederhana. Dilihat dari ekspresinya, dia tampak sedikit gugup. Apakah karena dia terlalu gugup dan tidak tahu harus berkata apa? Jika itu masalahnya, level ini mungkin terlalu buruk, mungkin terlalu buruk untuk pemandangannya. Semua dokter yang hadir di ruang pribadi mau tidak mau menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Mata Wang Yan Chao dan Wang Mao King, dua orang yang mengenal Danie lebih baik, juga terpana pada saat yang sama. Tetapi mereka tidak akan berpikir bahwa Danie tidak sebaik mereka, terutama Wang Yan Chao. Tetapi setelah berdiskusi dan mengobrol dengan Danie barusan, mereka semua merasa bahwa Danie adalah orang yang kikuk dalam kata-kata dan lebih baik daripada perbuatan, dan mereka lebih menghargai Danie. Rata. Wang Yan Chao adalah orang pertama yang kembali sadar, memandang Danie dengan kagum, dan memimpin dengan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Mengikuti tepuk tangan Wang Yan Chao, Wang Mao King juga sadar, dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Dan para dokter di ruang pribadi semuanya kembali sadar satu demi satu, dan bertepuk tangan dengan penuh semangat, dan mereka bertepuk tangan lebih keras dan lebih bahagia daripada Wang Yan Chao dan yang lainnya. Mereka semua tiba-tiba menyadari bahwa akhir pidato Danie berarti mereka sekarang bisa makan malam dan mulai makan. Apa yang lebih mengasihkan bagi mereka daripada bisa langsung makan saat perut mereka sudah keroncongan? Adapun level Danie, itu bukan urusan mereka. Bahkan semakin buruk level Danie, semakin pendek pidatonya, semakin baik bagi mereka jika level Danie terlalu bagus untuk memberikan pidato panjang selama setengah jam, maka dia mereka benar-benar menangis. Zhang Wenbo juga bertepuk tangan, dan sambil bertepuk tangan, dia mencidir di dalam hatinya, nama keluarga Ye, perjamuan telah dimulai, dan selanjutnya, kematianmu akan datang. Selanjutnya, ini panggungku. Bab 52 Langkah Zhang Wenbo Meskipun Wang Yanchao menekankannya di awal, mengingat fakta bahwa setiap orang harus pergi bekerja besok, pada prinsipnya, jamuan selamat datang ini harus berusaha untuk tidak minum Alk Nolhol, tetapi karena ini adalah jamuan selamat datang, bagaimana mungkin Anda benar-benar tidak minum? Minum Alk Nolhol, akhirnya, atas saran beberapa dokter, dan Wang Yanchao juga senang hari ini, jadi dia memesan beberapa botol anggur. Karena Danie dipersilakan untuk bergabung dengan departemen, maka, ketika perjamuan dimulai, semua orang secara alami akan bersulang untuk Danie, sang protagonis. Yang disebut tiga putaran minum, tiga putaran anggur ini harus diminum. Meskipun Danie tidak suka minum, dia juga tahu kebenaran ini, dan dia tidak merusak minat semua orang, dia tidak banyak bicara tentang roti panggang semua orang, dan melakukannya begitu saja. Baru setelah semua orang menghabiskan tiga gelas anggur yang telah disulang Wang Yanchao untuknya, Danie duduk dan mulai makan. Kedua direktur, Wang Yanchao dan Huang Mao King, juga berhenti minum untuk sementara waktu. Adapun dokter lain, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi masalah saat ini. Lagipula, dua direktur Wang Yanchao dan Huang Mao King ada di sini, dan tidak ada yang berani terlalu lancang. Selain itu, mereka baru saja selesai minum tiga gelas. Mereka juga harus tenang, tentu saja, dan yang terpenting adalah mereka benar-benar lapar sekarang, dan ketika mereka duduk, mereka semua hanya memiliki satu pikiran di hati mereka, dan mereka ingin mengubur kepala mereka kesakitan, tunggu sampai kenyang. Namun, saat semua orang sedang makan dengan gembira dalam suasana tenang dan gembira, Zheng Wenbo berdiri, mengambil gelas wine di tangannya, dan berjalan menuju Wang Yanchao. Direktur Wang, saya bersulang. Sudah lebih dari sebulan sejak saya datang ke departemen. Selama bulan ini, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Berjalan di depan Wang Yanchao, Zheng Wenbo memegang gelas wine dengan ekspresi tulus dan otentik. Dr. Zheng Sopan. Melihat Zheng Wenbo, tatapan jijik muncul di mata Wang Yanchao, terutama ketika dia melihat tatapan munafiknya, matanya bahkan lebih menjijikkan. Dia benar-benar tidak ingin minum bersamanya. Tapi memikirkan Din Zheng di belakang Zheng Wenbo, setelah itu semua, dia tidak langsung mempermalukan Zheng Wenbo di depan umum, tetapi mengangkat gelasnya dan menjilatnya. Melihat Wang Yanchao baru saja menjilatnya, Zheng Wenbo, yang telah selesai meminum seluruh gelas anggur dengan kepala terangkat, memiliki kilatan amarah di matanya, bajingan tua ini benar-benar tidak menganggap serius Zheng Wenbo. Tapi bagaimanapun, dia masih tidak berani kehilangan kesabaran langsung ke Wang Yanchao. Pamannya telah memperingatkannya bahwa Wang Yanchao memiliki status khusus di rumah sakit dan menyuruhnya untuk tidak menyinggung perasaan Wang Yanchao untuk saat ini. Jadi untuk lebih lanjut dari sebulan, dia berada di depan Wang Yanchao dia cukup jujur, bahkan jika Wang Yanchao terkadang memberinya wajah buruk, dia menahannya. Dan untuk rencana besarnya, ini bukan waktu yang tepat untuk marah. Aku akan menahan diri untuk saat ini, tapi, bajingan, cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesal. Zheng Wenbo mendengus diam-diam di dalam hatinya. Menekan amarah di hatinya, Zheng Wenbo mengalihkan pandangannya ke Danie, dengan setengah senyum di wajahnya, Dokter Ye, apakah Anda tidak menghormati Direktur Wang? Mendengar kata-kata Zheng Wenbo, Danie dan Wang Yanchao tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Zheng Wenbo ini terlalu lunak, tetapi Danie masih mengangkat gelasnya ke Wang Yanchao. Direktur Wang Yanchao, saya juga menawarkan Anda bersulang. Terima kasih Anda untuk perawatan Anda. Apapun yang terjadi, di dalam hatinya, dia sangat ingin berterima kasih kepada Wang Yanchao. Tidak hanya upacara akbar yang diadakan khusus hari ini untuk menyambut perhatiannya, tetapi juga ilmu yang dipelajari darinya sebelumnya. Dokter Ye, Anda sopan. Selamat datang Dokter Ye di Departemen Kami Lagi. Itu kalimat yang sama. Jika Anda menemui masalah di tempat kerja, tolong beritahu saya. Wang Yanchao dengan cepat mengambil gelas anggur, menyentuh Danie sambil tersenyum, dan meminumnya dalam sekali teguk. Hore! Ketika saya bersulang dengan Anda, Anda menjilatnya. Orang bermargaya bersulang untuk Anda, dan Anda meminum semuanya dalam satu tegukan. Meskipun dia tahu bahwa Wang Yanchao sedang berakting, tetapi mata Zheng Wenbo menatap Wang Yanchao yang melakukannya dengan kepala terangkat, dan dia tidak dapat menahan gelombang kemarahan di hatinya, dan matanya hampir tidak terbakar. Saya akan menanggungnya, saya akan menanggungnya terlebih dahulu. Sekarang, tangani anak bermargai dulu. Aku akan menerimanya nanti, bajingan tua. Setelah beberapa kesulitan, Zheng Wenbo menahan amarahnya, menoleh, dengan senyum munafik di wajahnya, dan mengangkat gelasnya ke Danie, Dr. Ye. Kita semua kembali dari belajar di luar negeri, ini dianggap semacam takdir. Di sini, untuk menyambut Anda bergabung dengan departemen, saya menawarkan Anda bersulang. Di ruang pribadi, semua orang tidak bisa tidak menatap Zheng Wenbo dengan heran, dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka, apakah mereka membaca dengan benar, Zheng Wenbo benar-benar berinisiatif untuk bersulang untuk Danie. Zheng Wenbo berpikir bahwa dia adalah siswa berprestasi yang lulus dari sekolah terkenal di Kansas, dan merupakan keponakan dari dekan Zheng, rekan kerja di kantor pada dasarnya jarang memiliki warna yang bagus. Dengan kepribadiannya, boleh saja menghormati sutradara Wang Yan Chao, tapi dia menghormati Danie? Mungkinkah Zheng Wenbo benar-benar memandang Danie secara berbeda, yang juga seorang yang kembali seperti dirinya? Wang Yan Chao, Wang Mao King dan yang lainnya juga tercengang kapan anak bermarga Zheng ini mengubah jenis kelaminnya. Danie juga tercengang. Dia tidak menyangka Zheng Wenbo akan bersulang untuknya. Bukankah Zheng Wenbo putus dengannya hanya karena pandangannya yang berbeda tentang pengobatan Tiongkok di sore hari? Apakah kamu masih memusuhi dia? Apakah Zheng Wenbo mengetahuinya? Kenapa, dokter Ye bahkan tidak memberi kuajah ini? Sementara Danie tercengang, Zheng Wenbo sudah berbicara lagi. Dokter Zheng bercanda. Danie merasa sangat terhormat bisa minum segelas anggur ini bersama dokter Zheng. Danie kembali sadar, menabrak Zheng Wenbo, dan meminumnya dalam sekali teguk. Tapi tidak peduli apa, karena Zheng Wenbo berinisiatif untuk minum bersamanya, Danie bukanlah orang yang berhati kecil, dan Zheng Wenbo dapat dianggap sebagai senior yang datang ke departemen sebelum dia. Begitu banyak orang menonton, Hicha tidak menolak segelas anggur ini, dan menyandang nama tidak menghormati pendahulunya. Haha, dokter Ye sangat bangga. Melihat Danie meminumnya dalam satu tegukan, tatapan sombong muncul di mata Zheng Wenbo. Dia tertawa, lalu dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur di tangannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, gelas anggurnya bergetar, anggur di gelas telah dikocok dari setengahnya. Tapi semua orang tidak memperhatikan detail ini, dan bahkan mereka yang melakukannya, seperti Danie, tidak peduli dengannya. Melihat Zheng Wenbo, yang terlihat sangat bangga dan kering, dan membalikan cangkir setelah minum untuk menunjukkan bahwa dia juga minum, Danie masih berkata, dokter Zheng murah hati. Ketika dia mampu bersikap baik kepada orang lain, dia tidak akan terlalu cerewet tentang detailnya, mengambil inisiatif untuk menyinggung orang lain, dan dia bahkan tidak keberatan mengucapkan beberapa kata yang baik. Sayangnya, Danie ingin bersikap baik kepada orang lain, tetapi Zheng Wenbo sama sekali tidak ingin bersikap baik padanya. Setelah tertawa, cahaya dingin melintas di mata Zheng Wenbo. Dia menoleh, menata perkan-rekan di ruang pribadi, dan berkata sambil tersenyum, Semuanya, hari ini adalah sambutan kami. Kami tidak bisa menggurui makan malam dokter Ye. Saya menyarankan agar kita semua menawarkan secangkir untuk dokter Ye malam ini, dan sambut dokter Ye. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda menghormati dokter Ye? Mendengarkan kata-kata Zheng Wenbo, corak Wang Yanchao, Wang Maoqing, dan beberapa orang yang akrab dengan Danie, seperti perawat cantik Sudong Mei, tiba-tiba berubah. Perjamuan hari ini disajikan dengan minuman keras berkualitas tinggi, dan setidaknya ada lusinan orang di kamar pribadi ini, jika semua orang menghormati Danie, bahkan jika Danie memiliki jumlah yang besar, dia mungkin harus menuangkannya, bukan? Terlebih lagi, penampilan dokter Ye, lembut dan lembut, tidak terlihat seperti orang besar. Saya bertanya kepada Zheng Wenbo mengapa dia berinisiatif untuk bersulang untuk Danie, ternyata dia tidak benar-benar memandang Danie secara berbeda, tetapi, melihatnya secara berbeda. Langkah ini benar-benar kejam, He Zheng Wenbo mengatakan ini, bisakah mereka tetap tidak sopan? Jika itu Jing, yang bermargaya pasti akan jatuh. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Danie menyinggung Zheng Wenbo, leluhur generasi kedua. Logikanya, tidak demikian. Orang yang bermargaya baru berada di sini selama dua hari, dan tampaknya cukup rendah hati ini dua hari perbaiki jamuan selamat datang ini? Dengan cara ini, orang yang bermargaya ini benar-benar tidak beruntung. Di ruang pribadi, tidak ada dokter yang bodoh, dan mereka secara kasar mengerti apa yang terjadi ketika mereka menoleh, para dokter yang berada di kantor yang sama dengan Danie bahkan lebih peduli, Sui Liang, mereka semua melihat ke Danie dengan tatapan simpatik, bayi malang itu, entah bagaimana menyinggung Zheng Wenbo, leluhur generasi kedua, dan dibenci oleh Zheng Wenbo. Ekspresi Danie juga berubah. Dia juga tidak menyangka Zheng Wenbo akan melakukan trik seperti itu. Ketika Zheng Wenbo datang untuk bersulang sebelumnya, meskipun dia sedikit bingung, dia tidak terlalu memikirkannya, dan dia masih bersedia memperlakukannya dengan baik, berpikir bahwa Zheng Wenbo telah mengubah jenis kelaminnya dan tahu bahwa dia salah. Gunakan kesempatan ini untuk membalik halaman sebelumnya dan memudahkan hubungan sekarang sepertinya dia benar-benar terlalu banyak berpikir sekarang. Di dunia ini, tidak semua orang berpikiran terbuka seperti dia, sebaik dia, dan mau bersikap baik kepada orang lain seperti dia. Danie menatap Zheng Wenbo, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Danie benar-benar marah. Pada sore hari, dia dan Zheng Wenbo baru saja mengungkapkan perbedaan pendapat tentang masalah pengobatan Tiongkok, dan masalah itu diangkat olehnya. Sekarang, orang bermarga Zheng ini datang dengan rencana jahat untuk merugikan dia. Apakah Zheng Wenbo benar-benar berpikir bahwa Danie mudah diganggu? Karena kamu yang pertama tidak baik dan ingin menyakitiku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Danie menatap Zheng Yubo dengan dingin, tatapan dingin melintas di matanya, dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan memberi pelajaran pada Zheng Wenbo. Bab 53 Ketergantungan Zheng Wenbo Tidak perlu semua orang menghormati Dr. Ye satu persatu. Mari kita hormati Dr. Ye bersama-sama. Ini hanya masalah makna. Kilatan kemarahan melintas di mata Wang Yan Chao, dan dia berdiri dan berkata kepada semua orang, ketika dia berbicara, ada sedikit peringatan di matanya, dan dia menatap Zheng Wenbo dengan keras. Bajingan tua ini, dia bertindak sangat baik, seolah-olah dia sangat menghargai anak bermarga Ye. Zheng Wenbo mencibir, mengabaikan peringatan Wang Yan Chao, dan berkata langsung, Direktur Wang, bagaimana kita bisa melakukan itu? Semua orang saling menghormati, bagaimana kita bisa menunjukkan ketulusan semua orang? Kita harus melakukannya satu persatu. Hormat, itu bisa menunjukkan bahwa kita semua dengan tulus menyambut Dr. Ye untuk bergabung dengan Departemen Kami. Semua orang setuju. Wang Yan Chao tidak menyangka bahwa Zheng Wenbo akan mengabaikannya sedemikian rupa sehingga dia berani mengabaikan peringatannya dan memprovokasi masalah lagi dan lagi. Kilasan kemarahan muncul di matanya, dan dia langsung berdiri, siap untuk berbicara tegur Zheng Wenbo. Tapi Wang Yan Chao belum bicara, dan ia sudah bicara lebih dulu. Danie memiliki sedikit bakat dan sedikit pengetahuan. Aku, Danie, beruntung bisa bergabung dengan Departemen Penyakit dalam pernafasan kami. Untuk dihargai oleh Direktur Wang, mengadakan upacara penyambutan ini untukku, untuk dihargai oleh semua orang. Senior Merupakan kehormatan terbesar bagi Danie untuk datang makan makanan ini, beraninya Danie membiarkan semua senior datang untuk menghormati Danie. Danie melirik Zheng Wenbo dengan ringan, berdiri, dan berkata perlahan. Kata baik. Dokter Ye ini cukup pandai berbicara. Wang Yan Chao, Wang Mao King, dan yang lainnya mau tak mau mengacungkan jempol pada Danie. Danie mengatakannya dengan sopan, memuji semua rekan di ruang pribadi, dan menolak provokasi Zheng Wenbo. Ada senyuman di wajahnya. Mata para dokter di ruang pribadi juga menyala, diam-diam memuji Danie atas tanggapannya yang cepat. Tanpa diduga, orang yang bermargai memiliki sedikit kevasihan, tetapi apakah dia berpikir bahwa dia dapat menghindari minuman ini? Wajah Zheng Wenbo juga sedikit berubah, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia membuka mulutnya, siap untuk melanjutkan gerakan mundur yang telah dia persiapkan sejak lama. Tapi sebelum dia membuka mulutnya, suara Danie terus berbunyi. Seharusnya Danie bersulang untuk semua senior satu persatu. Apa? Kata-kata Danie, seperti petir, meledak di ruang pribadi. Di ruang pribadi, mata semua orang membelalak dan mereka memandang Danie dengan tak percaya, berpikir bahwa telinga mereka salah dengar. Danie benar-benar menawarkan untuk bersulang satu persatu? Apakah Danie gila? Orang yang bermargai menawarkan untuk menghormati mereka? Bahkan Zheng Wenbo tertegun sejenak, dan dia tidak menyangka Danie akan mengatakan hal seperti itu sama sekali. Baru beberapa saat kemudian, dia kembali sadar dan menatap Danie dengan mencibir. Satu yang bermargai pintar, tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya mengambil inisiatif, sehingga dia bisa mendapatkan reputasi yang baik. Namun, reputasi yang baik ini tidak mudah didapat. Di ruangan ini, ada hampir 30 orang, masing-masing dengan segelas anggur, untuk melihat apakah Anda masih bisa berdiri. Zheng Wenbo mencibir di dalam hatinya. Dr. Ye, jangan perhatikan apa yang dikatakan orang seperti dia. Setelah beberapa saat, Wang Yan Chao kembali sadar, berdiri dengan cemas, dan hendak menghentikan Danie ada begitu banyak orang, satu minuman per orang, bahkan Jiusian mungkin tidak dapat menahannya. Anak bermarga Zheng ini jelas delisah dan bermaksud baik, bagaimana Danie bisa dibodohi olehnya. Tapi kata-kata Wang Yan Chao disela oleh Danie sebelum dia selesai berbicara. Danie memandang Wang Yan Chao yang cemas, dan bersyukur di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Direktur Wang sangat menghargainya dan memikirkannya dengan sepenuh hati. Tapi kali ini, dia tidak punya pilihan selain menolak tawarannya. Yang bermarga Zheng telah bergerak melawannya, dan dia menekan setiap langkah, bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan. Bagaimana kita tidak memberinya sedikit warna dan memberinya sedikit pelajaran? Direktur Wang, Danie menghargai kebaikanmu, tapi karena Danie berkata dia akan menghormati setiap senior satu per satu, dia harus melakukannya. Danie selesai berbicara dengan Wang Yan Chao dengan senyum di wajahnya, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Zheng Wenbo, tapi sebelum menghormati semua senior, Danie punya saran. Dr. Zheng baru saja mengatakan bahwa kamu juga seorang aku baru saja datang ke sini banyak bulan yang lalu, jadi, terhitung, Dr. Zheng juga merupakan kolega baru yang bergabung dengan Departemen, mengapa kita tidak memberi hormat kepada semua senior bersama-sama? Kebetulan kita juga punya pendamping. Langkah Danie tidak buruk? Bukankah kamu, Zheng Wenbo, ingin aku mati, tetapi bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke punggungku? Selain itu, Zheng Wenbo tidak bisa menolak tawaran Danie. Di depan begitu banyak orang, jika dia menolak secara langsung, itu sama saja dengan menyinggung rekan-rekan di seluruh Departemen pada saat yang sama, bahkan jika Zheng Wenbo memiliki latar belakang yang kuat, dia mungkin harus berhati-hati. Sepertinya Dr. Ye ini juga bukan lampu hemat bahan bakar. Tapi ketika Danie datang ke sini, dia langsung melancarkan perang melawan Zheng Wenbo, benar-benar menyinggung Zheng Wenbo sampai mati. Tapi setelah mengatakan itu, sudah sampai pada titik ini, Zheng Wenbo sudah menghukum mati Danie, apalagi yang perlu Danie pedulikan untuk menyinggung atau tidak. Jika mereka adalah Danie, mereka akan menyeret Zheng Wenbo untuk mati bersama. Mendengarkan kata-kata Danie, para dokter di ruang pribadi memandang Danie dengan ekspresi rumit. Mata Wang Yanchao, Wang Maoqing dan yang lainnya semua berbinar. Sepertinya Danie tidak impulsif dan jatuh pada tipuan Zheng Wenbo, tetapi memiliki idenya sendiri. Dia masih tidak setuju dengan pendekatan Danie. Dalam hati mereka, mereka merasa bahwa Danie masih terlalu muda, muda dan energik, dan terlalu mudah terprovokasi. Dari sudut pandang mereka, Danie mengabaikan provokasi seperti yang dilakukan Zheng Wenbo. Berapa banyak dari dokter di kantor ini yang benar-benar keberatan dengan hal ini? Segelas anggur. Mengapa repot-repot bertarung dengan Zheng Wenbo? Itu akan merugikan kedua belah pihak. Nah, Anda memiliki nama belakang Ye, tetapi Anda masih memikirkan trik ini untuk menyeret saya ke dalam air. Aku mermihkanmu. Namun, apakah Anda pikir Anda dapat menangani saya dengan langkah ini? Zheng Wenbo tertegun sejenak, tetapi segera ada cibiran di matanya. Karena dia mengambil inisiatif untuk berurusan dengan Danie, dia secara alami mengharapkan reaksi Danie. Tanpa diduga, ada senyuman di wajahnya, lihat pada apa yang dikatakan dokter datang untuk menghormati semua senior. HMPH, setelah Anda selesai memberi hormat, saya tidak percaya Anda masih bisa berdiri. Ketika saatnya tiba, Anda jatuh, apakah ada yang berani menyebutkan ini? Apakah mereka berani mengambil inisiatif untuk meminta saya menghormati mereka? Bahkan jika mereka berani berbicara, maka saya hanya perlu mencari alasan. Satu-satunya hal yang lebih sulit untuk dihadapi adalah lelaki tua Wang Yan Chao. Saya tidak tahu apakah dia akan usil, tetapi bahkan jika dia benar-benar bersikeras ikut campur, Tuan Muda akan melawan mereka semua paling buruk. Minum saja gelas, meskipun jumlahnya sedikit banyak, tapi bukan tidak mungkin untuk meminumnya jika disatukan. Ketika saatnya tiba, biarkan mereka melihat penampilan Tuan Muda ini dan beritahu mereka kapasitas minum dan sikap adegan anggur Tuan Muda saya. Dia berani menyerang ide Danie hari ini. Selain meminjam pisau untuk membunuh seseorang, dia secara alami juga memiliki kepercayaan diri dan rencana. Keyakinannya adalah kapasitas minumnya. Setiap orang di dunia ini memiliki bakat yang berbeda, tetapi Zheeng Wenbo memiliki salah satu bakat terkuat, yaitu tidak mabuk setelah minum seribu cangkir, tentu saja, tidak mabuk setelah seribu cangkir agak dibesar-besarkan, tetapi itu benar. Volume besar, kebanyakan orang tidak akan pernah bisa meminumnya, ketika mereka belajar di masa lalu, sekelompok orang di kelas mereka semua dijatuhkan olehnya sendirian. Orang-orang yang akrab dengan Zheeng Wenbo mengetahui bakatnya, dan umumnya tidak akan minum dengan Zheeng Wenbo, tetapi orang-orang di departemen ini tidak mengetahuinya, bahkan jika ada beberapa orang yang pernah berhubungan dengannya, makan dan minum alkohol sudah cukup, dan mereka belum benar-benar melihat kapasitas Zheeng Wenbo. Zheeng Wenbo memandang Danie dengan hati-hati menghitung segala macam kemungkinan di dalam hatinya, dan tatapan sombong muncul di matanya, menurut pendapatnya, malam ini, tidak peduli apapun, dia akan memakan dingyedani. Memikirkan berbagai wajah jelek yang mungkin ditunjukkan Danie setelah minum terlalu banyak. Memikirkan tatapan kagum orang-orang di departemen setelah melihat kapasitas minumnya dan sikap Dionisian, Zheeng Wenbo tidak dapat menahan perasaan sedikit di hatinya rasa penyegaran yang kuat. Tak tahu malu? Mendengar kata-kata Zheeng Wenbo, Wang Yanchao dan orang lain yang dekat dengan Danie mau tidak mau mengutuk di dalam hati mereka. Tak satu pun dari mereka yang bodoh, jadi mereka secara alami tahu apa yang ada dalam pikiran Zheeng Wenbo. Para dokter di ruang pribadi juga diam-diam menggelengkan kepala, merasa tidak bisa berkata-kata dan malu dengan kulit tebal Zheeng Wenbo, tetapi meskipun mereka tidak malu dengan keberanian Zheeng Wenbo, mereka harus mengakui. Bagus sekali. Ketika Danie mabuk, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mengatakan apapun untuk Danie, dan tidak mungkin bagi mereka untuk berdiri dan membuat Zheeng Wenbo menghormati mereka. Mereka yang sedang minum, apalagi Danie pingsan, bahkan jika Danie bangun, mereka tidak akan bisa menyinggung Zheeng Wenbo untuk Danie. Mata mereka semua tertuju pada Danie, untuk melihat bagaimana tanggapan Danie dan apakah dia memiliki trik yang lebih menarik. HMPH, bocah bermarga Zheeng, apa menurutmu kamu bisa berhenti minum jika menurunkan Danie? Hari ini, bahkan jika raja tuaku akan bertarung dan memalingkan wajahnya, aku akan memaksamu untuk meminumnya. Yang lain takut pada dekan Zheeng di belakangmu, tapi aku, Wang Tua, tidak. Wang Yanchao juga tidak berbicara, menunggu tanggapan Danie sendiri. Namun, matanya menatap Zheeng Wenbo, yang kurang ajar dan sombong, dan ada ledakan amarah di matanya, dan dia telah membuat keputusan rahasia di hatinya putuskan. Bab 54 minum terlalu banyak? Dr. Zheeng benar, tapi Danie tidak memikirkannya dengan hati-hati. Danie tidak menyangka Zheeng Wenbo begitu kurang ajar. Dia memandang Zheeng Wenbo dengan wajah sombong, dan cahaya dingin melintas di matanya, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Karena ini masalahnya, maka Danie akan melakukannya terlebih dahulu sebagai rasa hormat. Cangkir pertama ini, biarkan Dr. Zheeng mulai, tolong Dr. Zheeng. Seperti yang dikatakan Danie, dia mengangkat gelas anggurnya ke Zheeng Wenbo. Danie, jangan tertipu. Dia mencoba menipumu. Dia mencoba membuatmu mabuk agar dia bisa berhenti minum. Kalian berdua, jika ingin minum, minumlah bersama. Meskipun Wang Yan Chao telah memutuskan bahwa bahkan jika Danie dibodohi, dia tidak akan melepaskan Zheeng Wenbo, tetapi melihat bahwa Danie benar-benar dibodohi, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan cemas, berharap untuk mengingatkan Danie agar tidak menjadi tertipu. Bajingan tua bermarga Wang ini sebenarnya ingin merusak perbuatan baikku. Sungguh tidak masuk akal. Wang Yan Chao ini, berbicara seperti itu di depannya, benar-benar mengabaikan nama keluarganya Zheeng. Melihat Wang Yan Chao yang dengan cemas mengingatkan Danie, Zheeng Wenbo merasakan kemarahan yang mengamuk di dadanya, hampir terbakar, dan kemarahan di matanya tampak berubah menjadi substansi. Terima kasih, Direktur Wang Atas Pengingat Anda, tapi saya percaya bahwa elit yang kembali seperti Dr. Zheeng pasti bukan tipe orang yang akan menipu, bukan? Para tetua bermain, main, bukan? Danie memandang Zheeng Wenbo. Percaya saya, sejauh anak bermarga Zheeng ini dianggap elit yang kembali, sampah yang kembali hampir sama. Wang Yan Chao tidak bisa berkata apa-apa ketika dia melihat bahwa Danie tidak mendengarkan pengingatnya yang baik hati, dan masih percaya pada apa yang disebut karakter Zheeng Wenbo, bangunlah dan buat dia merasa malu untuk menarik kembali kata-katanya, tetapi apakah dia berpikir pendekatannya efektif? Apakah orang berkulit tebal seperti Zheeng Wenbo peduli dengan apa yang disebut karakter? Dokter lain juga menggelengkan kepala, berpikir bahwa Danie masih terlalu muda dan terlalu cuek dengan bahaya dunia. Bagaimana mungkin pria kurang ajar seperti Zheeng Wenbo bisa memerasnya hanya dengan beberapa kata? Mengerti? Apakah akhirnya hilang? Akhirnya, keledai itu kehabisan keterampilan? Bahkan metode pemerasan kelas bawah seperti itu telah digunakan? Dia pikir dua kalimat terakhir yang dia ucapkan akan berguna bagiku, Zheeng Wenbo. Jika saya, Zheeng Wenbo, benar-benar tidak ingin minum, apakah saya akan peduli dengan dua kata-katanya? Melihat bahwa Danie tidak mendengarkan kata-kata Wang Yan Chao, tetapi berjalan ke dalam jebakan yang dia rancang sepenuhnya sesuai keinginannya, Zheeng Wenbo akhirnya menghela nafas lega. Dia memandang Danie yang sedang memegang gelas anggur, ada sombong lihat matanya, dan dia siap mengangkat gelas anggurnya, tolong, dokter Ye. Merasa senang dan bangga, Zheeng Wenbo bahkan tidak mempermainkan kali ini, dia hanya mengangkat gelas anggurnya dengan murah hati, dan meminum anggur di gelas tanpa meninggalkan setetes pun. Setelah selesai minum, Zheeng Wenbo menatap Danie, melihat Danie juga meminumnya dalam sekali teguk, ekspresi puas muncul di wajahnya, dokter Ye benar-benar punya banyak. Danie juga mengabaikan kata-kata munafik Zheeng Wenbo, tetapi langsung mengangkat gelasnya lagi, berjalan ke dokter lain, dan mulai memanggang segelas anggur berikutnya. Melihat Danie yang mulai bersulang ke dokter lain, ekspresi Zheeng Wenbo menjadi semakin puas. Di depan matanya, dia sepertinya telah melihat perilaku buruk Danie setelah minum terlalu banyak. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun di industri anggur, orang seperti Danie akan minum paling banyak lima gelas, dan dia akan langsung jatuh. Dengan penampilan Danie yang tampan dan sikapnya yang lembut, dia tidak bisa minum pada pandangan pertama, dan menilai dari penampilannya sebelumnya, dia tahu bahwa Danie pasti belum pernah melihat adegan besar, dan dia tidak pandai minum. Orang seperti ini biasanya tidak sering minum, dan ketika mereka minum, mereka lebih cenderung mabuk dan mabuk. Dokter Ye, jangan minum terlalu cepat, makan dulu sebelum minum, supaya perutmu kenyang. Setelah melihat Danie minum tiga cangkir, Wang Yan Chao tidak dapat menahan rasa cemasnya, dan menatap Danie dengan perhatian. HMPH, bajingan tua, adegan ini dilakukan dengan sangat baik. Seolah-olah dia benar-benar peduli dengan ye ini. Zheng Wenbo memandang Wang Yan Chao, dan seringai muncul di matanya. Bajingan tua, tuan muda saya ingat permusuhan barusan. Tunggu saja, cepat atau lambat, tuan muda ini akan menyelesaikan akun dengan Anda. Baru saja Wang Yan Chao hampir merusak rencananya, dia telah mencatatnya dengan saksama. Zheng Wenbo mendengus diam-diam di dalam hatinya. Terima kasih, Direktur Wang, atas kebaikan Anda. Namun, sebagai rasa hormat, sebaiknya saya memberi hormat kepada semua senior sebelum makan. Danie memandangi Wang Yan Chao yang cemas, dan tergerak hatinya, tetapi dia masih menolak kebaikan Wang Yan Chao. Dia adalah orang yang mengejar yang tertinggi, dan karena dia telah memutuskan untuk menghormati semua orang, dia mungkin juga menyelesaikan yang terhormat oleh satu sebelum makan terlebih lagi. Bagi banyak orang, mungkin lebih bermanfaat untuk makan sesuatu untuk mendukung sebelum minum, tetapi akal sehat ini tidak berlaku untuknya. Dia terbiasa minum ketika perutnya tidak terlalu kenyang. Melihat bahwa Danie menolak lamaran Wang Yan Chao, semua orang di rumah sakit tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Mereka semua merasa bahwa Danie terlalu tidak masuk akal dan terlalu tampan. Mereka tidak akan keberatan jika mereka memiliki sesuatu untuk dimakan, dan saya percaya Zheng Wenbo tidak bisa mengatakan apa-apa. Beberapa orang berpikir bahwa Danie mungkin terlalu banyak minum dan kehilangan akal sehatnya. Wang Yan Chao berpikir dengan cara yang sama, dan jejak kekhawatiran tidak bisa tidak muncul di matanya. Dia merasa bahwa Danie seharusnya bukan orang yang tidak rasional. Ini baru dimulai sekarang, setelah memanggang dua atau tiga cangkir. Sudah di atas, dan ada hampir tiga puluh cangkir yang akan datang. Bagaimana saya bisa meneruskannya? Semakin dia memikirkannya, semakin khawatir Wang Yan Chao. Bocah bermargai itu benar-benar menolak pengingat bajingan tua itu? Ekspresi terkejut muncul di mata Zheng Wenbo. Ketika dia mendengar pengingat Wang Yan Chao, dia benar-benar berpikir dalam hatinya bahwa bahkan jika Danie benar-benar ingin makan sesuatu, dia akan mengabaikannya. Itu benar. Menurut pendapatnya, tidak peduli berapa banyak Danie makan, itu tidak ada artinya Danie pasti akan jatuh, jadi mengapa dia harus peduli tentang itu? Dia tidak menyangka bahwa Danie akan tetap memakan peringatan Wang Yan Chao ditolak. Tapi segera, ekspresi sombong muncul di wajahnya. Akan lebih baik jika Danie menolak, agar dia mati lebih cepat. Selain itu, Danie bahkan menolak pengingat Wang Yan Chao saat ini, yang juga menunjukkan bahwa dia hampir mabuk dan tidak jauh dari jatuh. Danie tidak memperhatikan ekspresi mereka, hanya berjalan ke rekan-rekan di departemen itu satu persatu dengan gelas anggur di tangan, mengangkat gelas anggurnya, dan dengan hormat bersulang satu demi satu, satu demi satu minum. Dalam sekejap mata, Danie selesai memanggang sepuluh orang di meja mereka, dan mulai berjalan ke meja lain dengan gelas anggur di tangannya. Belum jatuh? Apakah orang bermargai ini masih memiliki berat badan? Melihat Danie berjalan menuju meja lain dan mulai bersulang, Zheng Wenbo, yang telah tersenyum sepanjang waktu, melontarkan ekspresi terkejut lagi dia awalnya berpikir bahwa Danie akan jatuh setelah sekitar lima cangkir benar, saya tidak melakukannya, saya tidak menyangka dia telah meminum cangkir ke sepuluh dan masih belum menuangkannya, yang agak mengejutkannya. Tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Ada lebih dari 20 cangkir di belakang. Seperti kata pepatah, jika Anda melakukan perjalanan seratus setengah hingga sembilan puluh, dan minum sepuluh cangkir pertama, dapat dikatakan bahwa Anda baru mengambil langkah pertama dalam perjalanan panjang sepuluh ribu mil, dan masih panjang cara untuk pergi. Dia tidak percaya bahwa Danie bisa menghabiskan sekitar 20 cangkir berikutnya. Apalagi dia sangat akrab dengan anggur bernama Wuliang Yang yang dia minum hari ini. Tatapan Wang Yan Chao dan yang lainnya juga menatap Danie dengan cermat. Mata semua orang penuh kekhawatiran, khawatir Danie akan pingsan kapan saja. Suasana di ruang pribadi tiba-tiba berubah. Menjadi tegang, dan bahkan para dokter tidak makan, tapi menatap Danie. Dokter Ye, saya tidak minum alkohol, jika saya minum jus buah, saya tidak membutuhkannya. Sudomei menatap Danie yang sedang berjalan ke arahnya dengan membawa gelas wine, dan dengan cepat berdiri dan berkata, Lalu bagaimana saya bisa melakukan itu? Tidak ada yang bisa tidak menghormati Anda hari ini, perawat Su. Kemarin Anda membawa saya untuk membiasakan diri dengan lingkungan dan berbagai urusan departemen. Saya belum cukup berterima kasih. Ayo, perawat Su, di sini terima kasih dengan sungguh-sungguh, dan tolong jaga aku di masa depan. Danie tahu bahwa Sudomei sedang memikirkannya, tapi dia tetap mengangkat gelasnya ke arahnya. Seperti yang dia katakan, Sudomei adalah orang pertama yang memperkenalkannya ke departemen kemarin, dan dia juga orang pertama yang dia temui di departemen. Bagaimanapun, dia harus menghormati cangkir Sudomei. Dr. Ye terlalu sopan, tolong, Dr. Ye. Melihat bahwa Danie tidak memahami kebaikannya, Sudomei tidak punya pilihan selain mengangkat gelas anggur yang berisi jus, dan menyentuh Danie. Danie tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan tatapan khawatir di matanya. Di dalam hatinya, dia masih memiliki kesan yang cukup baik tentang Danie. Kecuali keterampilan medisnya yang buruk, dia sangat bagus dalam aspek lain. Dibandingkan dengan Zheng Wenbo, dia tidak tahu seberapa jauh dia lebih baik. Melihat Sudomei menatap Danie dengan cemas, Zheng Wenbo mau tidak mau menunjukkan sedikit kecemburuan di matanya, pada hari pertama ketika dia datang ke departemen untuk melapor, ketika dia melihat Sudomei dari pandangan pertama yang cantik ini perawat, dia memiliki idenya di dalam hatinya, tetapi sejauh ini, dia telah mencoba untuk menunjukkan bantuannya kepada Sudomei beberapa kali, tetapi Sudomei dengan dingin menolaknya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat mengkhawatirkan Danie, sampah baru. HMPH, Jalang kecil bermargasu, biasanya berpura-pura serius di depan Tuan Mudaku, mengira dia sangat serius, tapi tak disangka, dia juga Jalang yang menyukai anak laki-laki kecil, yang bernama Ye baru dua hari. Sejak saya di sini, dan saya mulai saling memandang. Cepat atau lambat, Tuan Muda ini akan membuatmu menyesal. Zhang Wenbo melirik Sudomei, dan mendengus dingin di dalam hatinya. Setelah tatapan tegas melintas di matanya, matanya kembali ke Danie, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Wajah malang, nasib baik tidak dangkal, tapi, Tuan Muda ini ingin melihat, berapa banyak minuman yang masih bisa kamu minum. Tunggu sebentar untuk melihat apakah masih ada perawat kecil saat kamu minum terlalu banyak, saat kamu penuh dengan penampilan jelek. Tuan akan menyukaimu. selamat menikmati.